Halo Bacelor TV, sekarang saatnya saya ngomongin lebih lanjut tentang perangkat OPPO K3 ini. Jadi hari ini adalah hari peluncuran OPPO K3. Dari poin utama OPPO K3 adalah OLED Panoramic Screen. Kenapa? Pada rentan harga yang kita tawarkan di K3, kita memiliki umum kita memakai layar OLED Panoramic. Ada pertimbangan kenapa kita memakai layar tersebut. Pertama, OLED Panoramic itu layar berjenis OLED adalah layar yang mungkin sangat tipis. Sehingga kita bisa memberikan fitur-fitur di dalamnya, termasuk in-display fingerprint. Dengan harga yang kami tawarkan, tentunya dengan fitur in-display fingerprint itu menjadikan salah satu nilai tambah. Mungkin banyak handphone-handphone sejenis yang berada di range sama masih menggunakan fingerprint di body atau di bagian belakang. Kemudian dengan ketipisan OLED Screen ini, kami bisa memanfaatkan salah satu fitur yang berada pada game boost kami, yaitu adalah touch boost. Di mana touch boost itu dapat meningkatkan responsitifitas tentuhan ketika bermain game. Mungkin banyak orang yang sedang bermain game, kemudian tanpa adanya fitur touch boost, kita mengeser krusor ke tanah, tapi pada gamenya akan sedikit terjadi keterlambatan. Dan ini sangat diminimalisasi melalui layar yang sangat tipis di OLED dan juga fitur touch boost dari umum. Dan yang ketiga adalah layar ini memberikan pengalaman yang luar biasa untuk multimedia. Dengan warna-warna yang lebih berani, warna-warna yang lebih nyata. Dan juga untuk multimedia, OPPO K3 disupport oleh Dolby Atmos. Di mana Dolby Atmos ini ada dua speaker yang dimasukkan ke dalam K3 pada bagian bawah dan pada bagian atas. sehingga suara yang dihasilkan benar-benar seperti layarnya kita menonton pada sebuah bioskopi. Oke, dan ini adalah poin-poin penting dari OPPO K3. Kalau kita melihat dari estetika teknologinya, K3 itu memiliki layar 6,5 inci dengan panel OLED. Kemudian memiliki kamera, rising kamera seperti yang kita temukan pada seri F11 Pro dengan 16MP. Kemudian ada yang namanya Hidden Fingerprint Unlocked atau In Display Fingerprint. Fingerprint yang berada di dalam layar. Dan kalau kita lihat dari performa games dan multimedia, K3 itu dilengkapi oleh prosesor Snapdragon 710. Dan juga dilengkapi dengan 6GB dan 60GB internal memory. Semua perangkat K3 dibandling dengan perdana SmartPen Bosco. Jadi teman-teman bisa dapat kurang lebih 15GB per bulan atau 360GB selama 1 tahun. Dan perdana ini bisa berumur kurang lebih dari 2 tahun. Dan yang pasti adalah OPPO K3 sekarang sudah resmi ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.